Inilah anggota Dewan Dapinus Badungun, maksud perapat. Jadi dia masuk tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada koronan baju ini. Saya sebagai Ketua Depanus Mautara, saya akan terus suri ini, apa sebuah penyelamakan timur Bajir Bandang. Ya, perapat ini harus disetarikan, ini asik dunia sekarang ini kita mau jadikan dalam tuba yang indah. Jangan lagi timur, lagi bencana-bencana alam di sini. Saya akan minta ke polda, minta pangdang, terus suri. Siapa sementara Bajir Bandang ini, apa perempuan hutan atau apa kita harus terus suri. Dan dia harus bertanggung jawab. Ya, oke. Ijin Pak, sampai saat ini masih terjadi perempuan hutan di siutasi Tawan dan si Batu Lawting. Apa tindakan anggota Dewan Dapinus Provinsi ini? Saya akan memberikan kepada ke polda, sebetul di periksa langsung lapangan. Ya, periksa langsung lapangan. Kalau memang masih ada dan ini legal, harus tangkap mereka semuanya. Ya, jangan korban manusia semua gara-gara untung pribadi. Kita nggak mau. Ijin, Ketua, selanjutnya perempuan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Apakah masih bisa dilakukan lidik, Ketua, untuk para pelam ilegal lunding ini, Ketua? Kalau dia ngapain izin? Ya, kalau namanya ilegal dia, siapa pun ilegal. Siapa pun yang merusak hutan itu, yang kepalanya izin, itu harus bertanggung jawab. Kalau dia adalah saatnya SKT, perusahaan SKT yang baru dimunculkan, Ketua? Nah, itulah. Kalau ada SKT dia, juga kita kaya di sekutanan. Apa boleh ini? Kalau dia punya izinkan, ini kan juga harus kita, kita harus hidungi juga. Cuma jangan dengan sekutanan melakukan izin-zirin gitu, mengakibatkan nanti putrihan habis semuanya. Tapi itu sepacau ultimatum dari Ketua di Berdia, bukan? Tapi saat ini, Ketua ada mengaku di situ sampai Rato Soneta di Tanah Jawa. Gimana, gimana? Di Sitawan, Pak. Iya. Ada mengaku sampai di Marang Jawa. Silahkan mengaku di itu Tanah Dia. Tapi kita juga tanya, ada kepemilikannya enggak, suratnya? Benar enggak kepemilikannya? Atau benar kepemilikannya itu enggak teristarikat juga, tidak seberang-wedang untuk menemang-nemang gitu-gitu aja. Ini kan sebuah penjaga air, nih. Jangan ini airnya harus jangka lagi. Harus disesuaikan SMP-nya, Pak, ya? Iya. Oke. Yang bawahnya kepada masyarakat, Ketua, untuk perembangan hutan ini? Semua masyarakat harus menjaga lingkungan masing-masing. Ya, bila mana ada perembangan hutan, laporkan ke pulis tempat. Atau desa hutanan. Kita harus menjaga ini semuanya. Ya, itu tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jangan dibiarkan orang-orang menemang-mengang gitu. Ketua, terkait perbaikan daerah-daerah sungai yang selama ini menjadi sebagai dongkrok, mahai bandir di kawasan perangkat, terutama sungai Notogal, akan disualan Ketua. Kira-kira apa yang bisa Ketua perjuangkan nanti untuk pemerintah kita? Bisa perbaikan semacam beruntung atau dam di dask itu, Ketua? Itulah kita minta kepada anggota Dewan yang David Simalungun, ya. Agar nanti Dewan diperjuangkan apa-apa kepentingan daerah masing-masing. Supaya nanti saya tak semua apa-apa Tobi. Lihat sini, apa Ketua Amerika sini. Jangan tanggung jawab Provinsi. Kita minta diperjuangkan di Banggar. Baik, Ketua. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Ketua.